Pedang sinar mas jilid 41 tamat. Selamat datang Lim Loya, T.W.A. Hujin, dan T.W.A. Kong Chu gadis-gadis cantik itu berkali-kali menyambut dengan kata-kata merdu dan wajah berseri-seri. Terutama sekali lirikan mata para gadis ini kalau ditujukan ke arah Kong Hawat, maka nampak sinar aneh yang membuat hati Siao yang bergebar. Sekarang macu gadis-gadis ini demikian liar dan genit, sungguh tidak sesuai dengan wajah mereka yang cantik lembut dan gerak-gerik mereka yang halus. Kong Hawat, kita berada di manakah tanya Siao yang hampir berteriak, dan mukanya ini berubah pucat, juga Pun Hui memandang wajah putranya dengan tangan terkepal. Kini baru kelihatan olehnya betapa mukanya putranya itu kini menjadi pucat dan sepasang matanya kehilangan sinarnya yang dahulu, sebaliknya terganti oleh sinar yang kejam. Ini tempat tinggalku, ibu. Marilah, mari kita ke pondok dan di sana kita bicara panjang lebar. Mari ayah dan ibuku perkenalkan dengan anak mantumu, anak mantu, Kong Hawat, kau, kau, Siao yang berkata gagak, dua titik air macu keluar dan meloncat di atas pipinya. Akan tetapi Kong Hawat tidak berkata apa-apa lagi, melainkan menggandeng tangan ibunya dan diajak nyanyonya itu berjalan terus. Pun Hui dengan hati berdebar tidak enak mengikuti dari belakang. Siao yang juga tidak mengeluarkan suara lagi karena di kanan-kiri mereka terdapat begitu banyak orang, sungguh tidak enak kalau harus ribut-ribut di sini. Nanti saja, pikirnya, akan kemaki habis-habis bocah ini. Tak lama kemudian mereka bertiga, diikuti oleh puluhan orang muda-muda yang cantik dan tampan itu, tiba di depan sebuah gedung besar yang amat indah. Benar-benar amat mengherankan kalau melihat gedung seperti itu berada di tengah hutan. Gedung seperti istana ini pantasnya hanya berada di kota raja, menjadi tempat kediaman pangeran-pangeran. Di depan istana itu mereka disambut oleh tujuh orang kakek dan nenek tua yang membuat suami istri ini terkejut sekali. Seorang di antara mereka itu bukan lain adalah Hak Tok Kwe yang pernah memimpin rombongan Siuli dan Siulam menyerbu Siang Tugok Coan. Yang mengejutkan hati Siao Yang dan Pun Hui adalah keadaan tubuh dan air muka orang ini. Mereka itu rata-rata sudah tua sekali dan muka mereka buruk-buruk menakutkan. Inilah mereka tujuh orang iblis yang biarpun hanya menjadi pelayan-pelayan di Tian Hwe Akau, namun mereka merupakan tokoh-tokoh yang paling ditakuti. Hak Tok Kwe sudah diketahui kelihayannya, dan enam orang lain juga terdiri dari orang-orang tua yang tinggi ilmu kepandainya. Mereka adalah lima orang kakek dan dua orang nenek. Di samping hektok Kwe adalah Si Tian Mo, Iblis Dunia Barat, Tung Tian Mo, Iblis Dunia Timur, Pak Tian Mo, Iblis Dunia Utara, dan Lam Tian Mo, Iblis Dunia Selatan. Adapun dua orang nenek adalah Tok Chiang Kuibo, Biang Iblis Bertangan Racun, dan Tok Sim Kuibo, Biang Iblis Hati Beracun. Biarpun mereka ini hanya pelayan-pelayan dari Kau Chu, ketua agama, namun dalam setiap gerakan, rombongan atau barisan siuli-siulam selalu dikepalai oleh seorang di antara yang tujuh ini. Tujuh orang tua ini menyambut kedatangan Lim Kong Huat dengan penuh penghormatan, menjura dan hampir berbareng dari mulut mereka keluar kata-kata sambutan. Selamat datang TWA Kong Chu dan ayah bundanya yang mulia. Kau Chu sudah menanti sejak tadi. Silahkan masuk, silahkan masuk, kini rombongan siuli dan siulam yang tadi menyambut, telah berpencar dan berdiri di kanan-kiri dengan tegak sementara tujuh orang kakek dan nenek ini menggantikan mereka mengiringkan si Aoyang, Pun Hui dan Kong Huat terus memasuki gedung yang seperti istana itu. Si Aoyang makin tidak enak hati, juga dikening Pun Hui timbul kerut-merut karena dia sudah merasa mendongkol sekali, ingin ayah bunda ini menegur dan menyerang putera mereka dengan kata-kata dan pertanyaan, namun keadaan di situ membuat mereka menahan diri, bahkan ingin melihat sampai di mana perkembangan keadaan, ingin pula mereka melihat bagaimana macamnya dia yang disebut istri oleh Kong Huat. Mereka memasuki sebuah ruangan yang amat indah hiasannya dan begitu mereka masuk ruangan ini, si Aoyang dan Pun Hui disambut asap kemerahan yang kecerahan yang berbau harum sekali. Ternyata asap ini keluar dari pedupaan yang dipasang di tengah ruangan, pedupaan yang terukir amat indah dan yang rupanya sengaja ditaruh di situ untuk membuat kamar ini selalu berbau harum. Setelah mereka dapat membiasakan matu terhadap asap tipis itu, tampaklah seorang wanita muda yang cantik sekali duduk di atas sebuah kursi berukir naga. Pakaian wanita itu serba putih, tipis sekali membayangkan bentuk tubuh yang menggerahkan. Juga potongan pakaian itu amat tidak sopan, serba pendek dan kurang. Yang amat menjemukan hati si Aoyang dan Pun Hui, wanita itu tanpa malu-malu dan tidak peduli sedang diapit oleh dua orang aki-laki muda yang tampan, kedua lengannya yang seperti ular itu merangkul leher dua orang pemuda itu. Aha, Gahu dan Gakbo, ayah dan ibu mertua, selamat datang. Silahkan duduk, kata wanita itu dengan suara merdu dan genit, tanpa melepaskan pelukannya pada dua orang laki-laki muda yang nampak sungkan-sungkan karena ada tamu datang. Begitu mendapat kenyataan bahwa wanita itu bukan lain adalah Chia Kuilian, meluaplah darah si Aoyang. Ia merasa mendapat tamparan keras ketika mendengar wanita itu menyebut dia dan suaminya mertua. Seperti seekor singa betina si Aoyang memutar tubuh menghadapi putranya dengan macu bernyala. Konghwat, apalah yang telah kau lakukan tanda tanya muka Konghwat sebentar pucat sebentar merah. Ingatannya yang sudah mulai selam karena pengaruh ilmu hitam dari Kuilian, kini membuyar ketika ia berhadapan dengan ayah bundanya. Namun, suasana kotor dan hidupnya yang mengabdi nafsu semata, membuat batinnya lemah dan semangatnya tipis. Ibu, dia, dia itu Tianhawe Akawcu, dia, istriku, jawabnya sambil menundukan muka. Plak Konghwat terhuyuk ke belakang sambil merabat pipinya yang kena tamparan ayahnya. Jahana merendah memalukan orang tua makilim pun hui. Tamparannya tadi ia lakukan dengan sepenuh tenaga, akan tetapi oleh karena memang kepandainya tidak begitu tinggi, tamparan itu hanya membuat putranya terhuyung-huyung saja. Anak putau lebih baik mampu si Aoyang membentak marah dan pedangnya menyambar ke arah dada Konghwat dengan tusukan maut. Ibu ini sudah sedemikian marah dan malunya sehingga ia menjadi mati gelap dan lebih baik melihat anak mati di tangan sendiri daripada melihat anak hidup mencemarkan nama keturunan. Akan tetapi ilmu kepandain Konghwat sudah meningkat banyak daripada dahulu. Menghadapi serangan maut yang berbahaya ini ia masih sempat membuang diri ke samping sehingga bukan dadanya yang tertembus pedang, melainkan pundaknya. Bajunya robek dan daging pundaknya terluka mengeluarkan banyak darah. Si Aoyang masih mengejarnya dengan serangan selanjutnya. Tangkap mereka tiba-tiba si Aoyang menjerit, menudingkan telunjuknya ke arah si Aoyang dan Pan Hui, matanya mendelik penuh kemarahan. Tujuh orang tua buruk rupa yang tadinya berdiri dalam saja seperti patung, tiba-tiba bergerak maju, berbareng menubruk si Aoyang dan Pan Hui. Kepandain mereka sudah tinggi maka sebentar saja Pan Hui sudah kena diringkus dan dibikin tak berdaya. Akan tetapi tidak demikian dengan si Aoyang. Nyonya yang gagah perkasa. Ini mengerjakan pedangnya sedemikian lihai dan ganas sehingga berturut-turut si Tianmo dan Lem Tianmo Robohman di darah. Lima orang tua yang lain menjadi terkejut dan berhati-hati, maklum mereka menghadapi seorang nyonya yang tinggi sekali ilmu pedangnya. Tidak percuma si Aoyang menjadi putri Tiante Tiamong. Ilmu pedangnya hebat sekali. Biarpun kini ia dikeroyok oleh lima orang yang lihai, tetap saja ia dapat mendesak mereka. Karena ia sedang marah, kelihayan si Aoyang menjadi berlipat, pedangnya berkelebat ganas sekali. Lima orang tua itu menjadi makin bingung. Kalau saja mereka dapat perintah membunuh, kiranya mereka akan lebih cepat berhasil, akan tetapi bunyi perintah kau cu mereka bukan membunuh melainkan menangkap. Inilah yang sukar. Tadinya lima orang ini merasa malu kalau harus mempergunakan racun. Masa lima orang, bahkan tadinya tujuh, tokoh-tokoh besar Tianhawai Akau menghadapi seorang lawan saja harus mempergunakan racun-racun. Akan tetapi, ketika kembali seorang di antara mereka, Tung Tianmo, Roboh dengan pundak terbabat, terpaksa Hektok Kauai bertindak. Ia berseru keras, kembang teratai biru menyambar ke dekat muka si Aoyang, Uap putih mengebul dan nyonya yang gagah itu menjadi limbung. Dilain saat Hektok Kauai sudah berhasil menotoknya dan si Aoyang menjadi lemas, Tak berdaya lagi ketika dibelenggu siluman-siluman Tianhawai Akau tak tahu malu tiba-tiba terdengar bentakan keras dan seorang laki-laki tinggi besar yang gagah sekali. Bentuk badan dan sikapnya melompat keluar dari sebuah pintu. Tangannya memegang sebuah rantai besi yang panjang dan ia memutar-mutar rantai ini, Mengamuk di ruangan yang indah itu. Tujuannya adalah menyerang Chia Kuilian, Maka ia menubruk maju sambil mengirim serangan. Eh, bagaimana kuda ini bisa terlepas? Tangkap dia bentak Kuilian sambil melompat mundur dari tempat duduknya yang kini mewakilnya menerima pukulan rantai. Sebagian dari kursi indah itu menjadi patah. Empat orang iblis tua Tianhawai Akau yang sudah berhasil menawan Xiaoyang, Kini serentak menghadapi pemuda itu dan ternyata kepandaian pemuda itu masih jauh untuk dapat mengatasi kelihayan tokoh-tokoh Tianhawai Akau ini. Sebentar saja ia telah ditawan dan dikaterat-terat dengan rantai besi yang dipergunakannya mengamuk tadi. Bagaimana dia bisa terlepas kembali Tianhawai Akau cuma bentak marah. Dari pintu di mana pemuda tadi muncul, kini muncul seorang pemuda tampan, yaitu seorang siulam yang menyeret rambut seorang siuli. Siuli ini masih muda dan manis sekali, rambutnya awut-awutan karena ditarik oleh siulam itu. Dengan kasar siulam itu mendorongnya berlutut di depan kau cu. Dia inilah yang melepaskan kata siulam itu melapor. Sepasang macu kuilian berpancar marah. Mengapa kau melepaskan ikatannya bentaknya? Siuli itu menundukan mukanya yang menjadi pucat sekali. Hamba, hamba kagum akan kegagahannya. Hamba, hamba bertugas menjaga dan, dan tadinya hamba ingin membujuknya, merayunya. Celaka, dia menipu hamba, setelah terlepas ia lalu memberontak. Keparat, dia itu untuk aku, bukan untukmu. Kau telah berdosa besar di depan kau cumu, hayo lekas menebus dosa kata kuilian. Siuli itu mengeluarkan tangis tertahan, memandang ke kanan-kiri seperti seekor kelinci terjepit, kemudian mencabut kembang terapai merah yang terselip di kancin bajunya dan menyedotnya keras-keras. Ia mengeluh, terhuyung dan roboh, sebelum mati terdengar ia menyebut tayah bundanya. Kuilian nampak mendongkol sekali dengan adanya gangguan-gangguan ini. Bawa pergi bangkai ini. Masukkan tiga orang itu ke dalam tahanan, jaga jangan sampai terlepas ketika itu, pemuda tadi sudah siuman kembali dan mulai berteriak-teriak, kau cu seluman. Kau pura-pura menjadi kau cu, siapa tidak tahu bahwakah sebenarnya seorang pelacur kawakan yang hina-dina. Jangan harap aku kuwan siang hang seorang laki-laki sejati su ditunduk kepadamu. Hah? Lebih baik mampus. Anjang buduk sekalipun tidak sudi padamu, apalagi aku. Tak tahu malu pemuda ini tentu akan memaki-maki terus lebih hebat lagi sambil mendelik ke arah Chia Kuilian Dan kalau saja ia tidak ditotok pingsan lagi oleh Hak Tok Kwei dan diseret pergi bersama Xiao Yang dan Pun Hui yang memandang kepada pemuda itu dengan kagum. Kini mereka tahu bahwa pemuda itu bukan lain adalah putra Leng Li yang sedang dicari-cari ibunya tidak taunya juga tertawan di sini. Dari keadaan pemuda itu maklumlah Xiao Yang dan suaminya bahwa agaknya Kuilian suka kepada pemuda ini dan hendak menjadikan pemuda itu seorang siulam dan menjadi kekasihnya, akan tetapi cucu Sintung Lokai ini menolak mati-matian. Memang demikianlah. Pemuda ini benar-benar luar biasa sekali. Biarpun sudah beberapa kali ia diloloh racun yang mendatangkan rangsang nafsu dalam dirinya, ia tetap kuat dan teguh mempertahankan kegagahannya, tetap ia menolak bujukan kuilian dan setiap kali mendapat kesempatan, ia tentu memerontak dan mengamuk. Sementara itu, ketika Kong Huat melihat ayah bundanya diserat ke kamar tahanan, timbul kebaktiannya. Ia melompat dan mendorong Hektok KWI, untuk menolong dan melepaskan ayah bundanya. Huat ko bentakan halus yang keluar dari mulut kuilian ini luar biasa sekali pengaruhnya terhadap Kong Huat. Tersentak pemuda ini menarik kembali tangannya, hanya berdiri memandang ayah bundanya yang terus diserat pergi. Huat koko, kesinilah kembali kuilian berkata, suaranya merdu, akan tetapi penuh perintah nadanya. Kong Huat membalikan tubuhnya perlahan menghadapi kuilian, kedua matanya merah dan basah, mukanya berkerut nampak tua, akan tetapi begitu ia bertebu pandang dengan kuilian, ia melangkah maju sampai di depan wanita itu. Kuilian sudah duduk kembali dengan lembut dan senyum manis memegang tangan Kong Huat, menariknya sehingga pemuda itu jatuh berlutut di dekatnya. Ketika kau cu itu membelai rambutnya, Kong Huat mengeluarkan isak tertahan dan menjatuhkan mukanya di atas pangkuan chia kuilian, lalu ia menangis nolo odu o nol pada keesokan harinya, serombongan orang gagah mengiringkan sin siang tubuh coan mengunjungi sarang tian hawe akau. Jauh di luar hutan mereka ini telah disambut oleh sebaris siulam siul yang dikepalai oleh tujuh orang kakek aneh. Ternyata bahwa tiga orang kakek yang terluka oleh pedang song siow yang, kini telah sembuh kembali. Hanya sin siang tubuh coan yang diperbolehkan masuk menghadap kau cu, yang lain harus menanti di luar hutan kata hek tokawai dengan suara keren. Mendengar ini, tentu saja sin siang tubuh coan menjadi mengkeret dan ketakutan. Akan tetapi ia mengangkat dada dan menjawab, sahabat-sahabatku ini harus ikut karena mereka pun ingin bertemu dengan tian hawe akau cu. Sementara itu, para orang gagah yang berada di situ merasa ngeri menghadapi tujuh orang nenek dan kakek yang wajahnya betul-betul menyelamkan itu. Diam dan mereka bersiap-siap karena maklum bahwa mereka menghadap lawan yang gagah. Tidak bisa. Kau cu tidak sempat melaini segala orang, jawab hek tokawai dan kata-katanya ini agaknya merupakan tanda, buktinya kawan-kawannya mengatur barisan dan para siuli dan siulam yang 24 orang itu maju mendekat. Tiba-tiba para tokoh itu mengenal anak murid masing-masing. Di antara para siuli dan siulam itu terdapat murid-murid Kunlun Pai, Xiaolin Pai Kim Lian Pai dan Godi Pai. Pak Kong Ho Siang dari Xiaolin Pai tak dapat menahan sabar lagi melihat dua orang pemuda yang gagah, kini menjadi siulam dan memandang kepadanya seakan-akan tidak kenal. Padahal dua orang pemuda itu masih terhitung murid keponakannya sendiri. Ia segera memutar toyanya dan melompat ke arah dua orang muda itu sambil membentak. Murid murtad, Hayo berlutut dan menyerah akan tetapi toyanya yang diayun cepat itu bertemu dengan tongkat butuk di tangan si Tian Mo, seorang di antara tujuh tokoh Tian Hwa Kau itu keduanya tergetar tangannya dan melompat mundur. Pak Kong Ho Siang benar-benar memalukan sekali seorang Hwa Siu tokoh Xiaolin Pai datang-datang berlaku kasar. Mana ada tamu macam ini Hek Tok Kaui menyindir. Hwa Siu itu diam-diam memuji Tian Hwa Kau yang ternyata sudah mengenalnya, tanda bahwa kaki tangan Tian Hwa Kau sudah tersebar dan kedatangannya sudah diketahui lebih dulu. Panggil kau cumu keluar, kami mau bicara. Kalau kalian tidak mau, terpaksa pincaak dan kawan-kawan menyerbu ke dalam hutan, kata Pak Kong Ho Siang, toyanya melintang di depan dada. Pada saat Iu tiba-tiba dari dalam hutan muncul wanita cantik. Kuda liar. Kau benar besar tidak mengerti cinta kasih orang, apakah kau ingin mampus saja terdengar wanita itu membentak sambil mengejar cepat? Perempuan lacur. Lebih baik aku mati seribu kali lebih dulu jawab laki-laki itu yang melihat pengejarnya sudah dekat, tiba-tiba membalikan tubuh dan memukul sekerasnya. Akan tetapi dengan mudah wanita itu menyambut tangannya dan sekali totok pemuda tinggi besar itu menjadi lumpuh dan di lain saat ia telah dipanggul oleh wanita itu. Sian Hong, lepaskan anakku tiba-tiba Leng Li melompat ke dekat wanita itu dan mencoba untuk merampas. Memang pemuda itu bukan lain adalah Kuan. Sian Hong yang kembali telah berhasil melarikan diri, kini dikejar-kejar oleh Chia Quilian sendiri. Akan tetapi serangan Leng Li ini ditangkis oleh Quilian dengan mudah mempergunakan pedangnya, kemudian sekali melompat Quilian sudah berada di tengah rombongannya. Robohkan mereka semua perintahnya. Sementara itu, melihat Leng Li sudah bergerak, dan melihat nona cantik ini muncul, para orang gagah dapat menduga bahwa tentu inilah kau cuo dari Tian Hwa Kau. Serentak mereka mencabut senjata Tian Chi Chu tokoh Kun Lun Pai mengeluarkan pedang pasangan, Pak Kong Ho Siang tokoh Kim Lian Pai mengeluarkan senjata Tian Lemas atau John Tian yang panjang. Tian Deng Ho Siu tokoh Gobi Pai membuka kipasnya Gou Heng San, Tio Leng Li sendiri yang berjuluk di Sintung menggerakkan tongkat merahnya. Selain ini masih ada lima orang tokoh Keng Owi yang tidak begitu terkenal turut menyerbu. Pertempuran hebat terjadi di luar hutan itu antara para orang gagah melawan Tian Hwa Kau. Yang amat mengemaskan tokoh-tokoh itu adalah ketika mereka melihat betapa anak-anak murid mereka yang kini sudah menjadi siulam dan siuli dari Tian Hwa Kau, kini bergerak dan melawan para guru sendiri. Hiruk pikuk suara senjata tajam beradu, dibarengi teriakan dan makian, disusul peki kesakitan dan robohnya korban. Pertempuran ini tentu takkan ramai kalau saja keduanya mempergunakan ilmu silat biasa karena mana bisa orang-orang Tian Hwa Kau melawan para tokoh Keng Owi itu dalam ilmu silat. Di antara para tokoh Tian Hwa Kau, yang ilmu silatnya tinggi hanyalah tujuh orang nenek dan kakek itu, juga Kuilian sendiri, akan tetapi pada saat itu Kuilian belum mau turun tangan sedangkan para siuli dan siulam memang berkepandaian ilmu silat tidak tinggi. Akan tetapi, pihak Tian Hwa Kau amat lihai dalam penggunaan senjata-senjata rahasia yang beracun, yang sudah terkenal amat sukar dilawan. Sekali saja hidung menyedot hawa beracun dari bunga-bunga teratai yang mereka pergunakan sebagai senjata, orangnya pun akan roboh pingsan. Kurang ajar. Lepaskan asap ngegotok, lima racun terdengar perintah Tian Hwa Kau cuma ngatasi suatu hiruk-pikuk pertempuran. Ia mengeluarkan perintah ini setelah melihat betapa para penyerbu itu rata-rata berkepandaian tinggi dan banyak anak buahnya yang roboh terluka. Mendengar perintah ini tujuh orang tua itu mengatur barisannya dan sebentar saja Leng Li dan kawan-kawannya terkurung dan tiba-tiba terdengar letusan-letusan hebat. Segala dalanya menjadi gelap dan tercium bau busuk menyangat hidung ketika asap beraneka warna bergulung-gulung dari benda yang dibanting meledak tadi. Orang-orang gagah baru seha keluar dari kepungan sambil menahan nafas agar mulut atau hidungnya jangan menyedot asap beracun itu. Akan tetapi Hak Tok Kwei dan kawan-kawannya tidak tinggal diam. Mereka menyerbu dan menyerang setiap orang yang hendak keluar dari kepungan dengan senjata atau senjata rahasia mereka. Kembali beberapa orang gagah roboh. Leng Li yang tahu bahwa keadaannya dan kawan-kawannya berbahaya menjadi nekat. Sambil memutar tongkatnya ia melompat keluar kepungan menuju ke tempat Tian Hwa Kau Ju, ia diserang oleh dua orang si Uli, akan tetapi tongkat merahnya dengan mudah merobohkan dua orang ini. Selagi ia mencari di mana adanya ketua Tian Hwa Kau, tiba-tiba ia diserang oleh Hak Tok Kwei dengan teratai biru yang amat lihai. Leng Li berusaha mengelak, dan biarpun ia dapat meluputkan diri dari serangan itu. Namun hawa beracun dari kembang itu sudah menyambar ke hidungnya, membuat nyonya ini mengeluh dan terhuyung-huyung, sebuah totokan dari Hak Tok Kwei membutnya terjungkal. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang-orang gagah itu seorang demi seorang kena dirobohkan, kalau tidak terluka oleh senjata, roboh karena asap beracun yang jahat itu. Melengkinglah suara ketawa Chia Kuilian, mengejek musuh-musuhnya yang tak berdaya, ia melompat datang sambil memanggul tubuh Kuan Sian Hang pemuda gagah yang amat disayangnya itu, mendekati Sian Sian Tu Bok Chuan dan sekali kebutannya bergerak, Bok Chuan yang sudah pingsan itu berkelojotan sebentar lalu diam, mati. Inilah anjing yang menjadi biang keladinya, Tian Hwa Kau Chu bersungut-sungut sambil mendupak mayat orang Sibok yang sial itu. Si Luman Wanita, lepaskan aku dan mari kita bertanding seribu jurus tiba-tiba Kuan Sian Hang yang sudah siuman lagi itu meronta-ronta dalam pondongan Kuilian. Kau lepaskan ibuku itu Kuilian tertawa dan mencubit pipi pemuda itu, Sian Hang, tentu saja aku akan membebaskan ibumu asal saja kau berjanji takkan nakal lagi dan tidak akan lari lagi. Selanjutnya kau akan kuangkat menjadi TWA Kong Chu, anjing betina. Siapa sudi mendengar omonganmu? Dosamu sudah bertumpuk-tumpuk, sakit hatiku kepadamu sudah sebesar gunung. Kau sudah membunuh Paman Song Teg Hang dan istrinya, sehingga adik Bihwi menjadi terlunta-lunta. Tidak itu saja, kau bahkan membunuh pula Kong Kong Sintung Lokai. Dosa besar seperti itu mana aku Kuan Sian Hang mau habiskan begitu saja? Kau atau aku harus mampus? Wajah cantik manis yang tadinya tersenyum-senyum itu tiba-tiba menjadi bengis. Sian Hang, kau benar-benar tidak tahu dicinta? Memang mereka itu mati di tanganku, akan tetapi siapa suruh mereka menentangku? Kau mau mampus menyusul mereka? Akan tetapi aku masih menghendaki kau hidup, pada saat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan terdengar bentakan keras, Tia Kuilian, akhirnya aku dapat berhadapan buka dengan pembunuh ayah bundaku. Bersiaplah kau membayar hutang nyawa bentakan ini disesul oleh serangan pedang yang luar biasa dasyat dan cepatnya, pedang yang menyambar ke arah Kuilian dengan tusukan keleharnya. A.Y.A.A. Kuilian terkejut bukan main. Tusukan ini luar biasa sekali cepatnya sehingga ia tidak sampai melihat siapa gerangan orang yang menyerangnya. Cepat ia melepaskan tubuh Sian Hang dari pondongan dan membanting tubuhnya ke belakang, sementara itu Hek Tokawei dan kawan-kawannya sudah melompat maju untuk menghadapi penyerang yang lihai ini. Ketika Tia Kuilian melompat bangun kembali dan melihat siapa orang tadi, Ia terkejut sekali. Akan tetapi ia tenangkan hatinya dan tersenyum sambil menegur orang-orangnya supaya mundur. Eh, eh, kiranya kau, hui mui bi hui mencibir. Cih, tak tahu malu. Masih hendak berpalsu muka di depanku, hi. Cak Kuilian manusia hina, kau sudah membunuh ayah bundaku bersama manusia berhati binatang limkong hawat itu. Di mana dia sekarang? Suruh dia muncul biar aku dapat membunuh kalian untuk membalas dendam orang tuaku. Metuk Kuilian melihat seorang pemuda yang tadi datang bersama bi hui, hanya agak terlambat. Melihat pemuda ini, dia pun kaget, tapi dapat pula menenangkan hatinya, lalu tersenyum mengejek lagi. Aha, jadi kau datang bersama bocah ingusan itu? Ha, bukankah dia yang dulu membunuh ayah bundamu katanya? Benghon, pemuda itu, mendongkol sekali. Kau jahat sekali, katanya perlahan. Sudah membunuh orang, mengapa hendak menimpakan tanggung jawab ke bundaku? Apa sih kesalahanku kepada numa kakau memfitnahku akan tetapi Cia Kuilian tidak memperdulikannya? Diam-diam kau cu ini memberi tanda kepada orang-orangnya dan serentak semua anak buahnya dipimpin oleh tujuh orang tokoh besar Tian Hwe Akau, bersiap dan membentuk barisan yang seperti seekor kegurang besar. Para siuli dan siulam masih ada dua puluh orang lebih yang tidak terluka, ditambah tujuh orang kakek nenek itu keadaan Tian Hwe Akau benar-benar masih kuat. Bihwi melirik kesekelilingnya. Orang-orang gagah menggeletak di sana sini, ada yang terluka berat, ada yang pingsan dan ada pula yang sudah tewas. Di ujung sana kelihatan Sian Hang berlutut di dekat ibunya yang roboh oleh Hak Tok Kwe I. Ia maklum bahwa betapapun juga, keadaan lawan amat kuat. Setian banyaknya tokoh Kang O masih roboh semua, apakah dia seorang diri, hanya dibantu oleh Beng Han, akan dapat melawan Kuilian dan anak buahnya. Akan tetapi ia tidak boleh mundur, sekalipun harus bertaruh nyawa. Kuilian, katanya menyindir, apakah kau hendak mengeroyoku dengan semua kaki tanganmu ini? Kuilian maklum bahwa seorang diri, amat berbahaya menghadapi Bihwi yang agaknya sudah memiliki kepandayan amat tinggi, terbukti dari serangannya pertama tadi. Juga ia tahu apabila ia melakukan pengeroyokan, tentu pihaknya menang, akan tetapi tak dapat disangsikan lagi, tentu para Siwili dan Siwilamnya banyak yang menjadi korban dan hal ini ia tidak suka. Seng Bihwi, kau membuka mulut besar seakan-akankah sudah pasti dapat memenangkan kami. Aku pun ingin sekali melihat sampai di mana si kepandayanmu maka kau bersikap begini sombong. Kalau kau bisa mengundurkan tujuh orang pelayanku ini, baru aku mengaku akan kelihayanmu. Ia memberi tanda dan hektok KWI bersama enam orang kawannya melompat maju menghadapi Bihwi. Melihat keadaan tujuh orang ini, diam-diam Bihwi terkejut dan ngeri. Mereka memang pantas menjadi penghuni neraka, begitu menyeramkan. Akan tetapi ia tidak takut, sambil melintangkan pedangnya ia berkata, Kau hendak menyuruh tujuh iblis ini mengeroyoku? Baik, mereka ini tentu bukan manusia baik-baik. Biar ku lenyapkan mereka dulu baru nanti kau akan tetapi Benghon cepat maju dan pemuda ini berkata dengan suara menyindir, Apakah begini saja kegagahan Tian Hwa Kau? Men keroyokan, kalau begitu tidak cocok dengan apa yang ku dengar di luaran. Kabarnya Tian Hwa Kau mempunyai tujuh ekor anjin penjaga yang galak-galak, Tidak taunya cuma galak pandai menggonggong saja, sedangkan padahal kekatnya pengecut, suka main keroyok. Apa tidak berani maju seorang demi seorang sindiran ini mengenai tepat pada sasarannya, Tia Kui Lian menjadi merah mukanya. Akan tetapi dia seorang cerdik dan cukup maklum bahwa kalau maju satu lawan satu, terlalu berbahaya bagi orang-orang yang menghadapi Bihwi keturunan Tian Te Tiamung yang lihai itu. Maka sambil tersenyum ia berkata, bocah lancang. Seng Bihwi sendiri sudah berani, mengapa kau banyak rewel? Kalau kau mau membantu dan bersama dia maju menghadapi tujuh orang pelayanku, bolehlah. Akan tetapi jangan lari kalau nanti kalah sebaliknya, Bihwi khawatir kalau Beng Hon membantu, selain akan mengacaukan permainan pedangnya, juga pemuda itu bisa celaka dalam tangan tujuh orang iblis tua itu. Maka katanya, harap kau mundur dulu, Beng Hon, biarlah aku melayani mereka. Kalau aku tidak dapat menang atau sudah membutuhkan bantuan, baru kau yang maju. Kata-kata ini selain menyatakan pandangan rendah kepada lawan, sekaligus mengangkat Beng Hon ke tempat tinggi dan diam-diam. Pemuda itu berterima kasih sekali akan maksud Bihwi. Akan tetapi ia merasa gelisah sungguhpun ia tak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa ia mundur. Terserah kepadamu, Enci Bihwi. Akan tetapi hati-hatilah, siluman-siluman ini paling curang dan sudah biasa menggunakan senjata gelap dan beracun, Bihwi mengangguk, kemudian ia mulai menggerakkan pedangnya sepasang matanya mengerling cepat menyapu keadaan dan kedudukan tujuh orang lawannya. Hektok KWI yang memimpin enam orang kawannya mengurung Bihwi. Hanya Hektok KWI yang sudah pernah mengalami bertempur melawan Bihwi dan tahu akan kelihayan pedang gadis ini, maka ia berlaku hati-hati. Bersiaplah untuk mampus Bihwi tiba-tiba membentak dan pedangnya berkelebat cepat sekali, membabat ke kanan. Menyerang Hektok KWI. Setan racun hitam ini cepat menggerakkan tongkatnya menangkis samlil melompat ke kanan, akan tetapi herannya, tongkatnya tidak mengenai pedang lawan dan tahu-tahu si Tianmo menjerit dan roboh dengan lengan kanan putus. Ternyata bahwa Bihwi sudah menggunakan akal yang baik sekali. Dalam gebrakan pertama itu ia pura-pura menyerang ke kanan, ke arah Hektok KWI yang sudah ia ketahui kepandainya, akan tetapi serangan ini cepat ia tarik kembali untuk diganti dengan serangan kilat ke kiri, di mana si Tianmo yang tidak menduga-duga sama sekali saking kagetnya mengangkat tangan kanan menangkis dan akibatnya lengan kanannya terbabat putus oleh pedang Bihwi. Bagus, enci Bihus Rubeng Hong Girang, kagum melihat ilmu pedang yang hebat itu. Sedangkan Kuilian kaget sekali dan cepat menyuruh beberapa orang siulam untuk mengurus dan merawat si Tianmo yang sudah terluka dan tidak berdaya lagi itu. Sementara itu, Hektok KWI dan kawan-kawannya menjadi kaget sekali. Tak mereka sangka bahwa gadis ini demikian cerdik dan lihai sehingga dalam segedrakan saja sudah berhasil menipu mereka dan merobohkan seorang kawan lagi. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang sudah banyak pengalaman dalam pertempuran, Maka sekarang mereka berputar-putar mengelilingi Bihwi dan selalu bantu-membantu dalam penyerangan maupun pertahanan. Sekarang sukar sekali bagi Bihwi untuk mendesak mereka, karena serangan mereka yang bertubi-tubi datangnya tak memberi kesempatan padanya untuk balas menyerang. Apalagi mereka itu memergunakan tongkat dan bunga terapai berganti-ganti dan Bihwi sudah maklum betapa jahatnya hawa beracun dari bunga-bunga terapai itu. Curang. Curang sekali jangan gunakan kembang-kembang bau busuk itu berkali-kali Beng Hon berteriak sambil menggerak-gerakan kedua tangannya. Melihat ini, Tian Hwe Akau Chu menjadi gemas. Dua tangannya terayun dan beberapa butir jarum halus berwarna putih menyambar ke arah pemuda ini. Beng Hon tidak melihatnya, tetap saja menggerak-gerakan kedua tangan sambil menonton pertempuran itu. Bukan main kaget dan herannya hati Kui Lian. Jelas terlihat olehnya beberapa batang jarum mengenai dada pemuda itu akan tetapi mengapa Beng Hon itu seakan-akan tidak merasakannya? Hui Mua jangan takut, aku membantumu tiba-tiba terdengar bentakan dan Kuan Xiao Hang melompat ke kalangan pertempuran. Pemuda ini telah kehilangan pedangnya dan ia tatah lemas tubuhnya karena pengaruh hawa beracun dan totokan Kui Lian, akan tetapi tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengurangi semangatnya. Setelah ia mengetahui Bihui yang dikeroyok oleh setan-setan tua itu, ia tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia ambilnya tongkat merah ibunya yang masih pingsan, lalu ia menyerbu membantu Bihui, memutar tongkatnya dengan ganas dan dekat. Harus diakui kegagahan Sian Hang yang tak kenal arti takut ini, dan semangatnya bernyala-nyala sungguh pun ia sudah payah. Akan tetapi bantuannya ini tidak menguntungkan Bihui. Begitu ia terjun ke dalam pertempuran, ia disambut serangan-serangan maut oleh Hektok Kui Lian yang sudah marah sekali. Jangan bunuh di Acia Kui Lian menjerit dan jeritan ini menolong nyawa pemuda gagah itu karena Hektok Kui Lian menyerungkan tongkatnya yang tadinya sudah mengarah urat kematiannya. Kini tongkat itu hanya memukul pundak yang membuat pemuda itu terpelanting dengan tulang pundak terlepas sambungannya. Melihat pemuda ini terancam bahaya Bihui cepat menyerbu Hektok Kui Lian untuk sesaat lupakan pertahanan dirinya sehingga Tung Tian Mo yang menyerbu cepat dari arah kiri berhasil menghantam tunggungnya dengan tongkat. Bihui terkejut sekali dan dalam kesakitan hebat, gadis ini masih sempat memutar tubuh sambil mengerjakan pedannya dan, bles dada Tung Tian Mo yang gepeng itu tertembus pedang. Setan timur ini roboh tanpa bernyawa pula, sedangkan Bihui terhuyung-huyung dan hampir saja ia celaka dalam tangan Hektok Kui Lian dan empat orang kawannya. Tidak hanya kalau saja pada saat itu tidak cepat-cepat Beng Hon menyambar tubuh Bihui dan dibawa keluar dari kepungan. Melihat gerakan aneh ini, Hektok Kui dan empat orang kawannya melongong. Bagi mereka, tahu-tahu saja tubuh gadis itu lenyap, yang nampak hanya bayangan Beng Han. Juga Bihui terkejut dan heran, akan tetapi juga girang sekali. Tak disangkanya bahwa akhirnya Beng Hon yang dapat menyelamatkannya. Setelah menolong Bihui, Beng Hon lalu menghampiri Sian Hong, membantu pemuda ini keluar dari tempat itu. Sian Hong menggigit bibir menahan sakit dan pemuda ini girang juga melihat Bihui tidak sampai binasa. Ia duduk di atas rumput dekat gadis itu, lalu keduanya memandang ke arah Beng Hon yang kini sudah menghampiri Hektok Kui dan empat orang kawannya yang ganas. Tian Hwa A. Kau Chu, kata Beng Hon dengan suara tenang, ketahuilah bahwa kedatanganku ini pertama-tama untuk membalas kematian Su Heng Song Teg Hong dan istrinya yang kau bunuh, juga Lo Chiampu Sim Tung Lo Ke Tio Ho, kemudian membalaskan sakit hati orang-orang yang telah menjadi korban perkumpulanmu yang jahat dan ganas. Aku tidak tahu bahwa para pemuda dan gadis yang kini menjadi kaki tanganmu adalah orang-orang tak berdosa, dan mereka itu terjatuh ke dalam tangan dan kekuasaanmu karena kau mempergunakan ilmu hitam dan racun jahat. Betul sekali, memang begitulah teriak Wan Sian Hong yang kini sudah membawa Leng Li duduk di dekat Bihui yang dipeluk oleh Leng Li. Juga orang-orang gagah yang tadinya pingsan dan terluka semua sudah merayap bangun dan berkumpul dekat Bihui, semua matuk ini diujukan kepada Beng Hon dengan heran dan kagum. Siapakah di atanya beberapa orang? Dia murid Tiantekia Mong Song Bun Sem, Kong Kong Ku, kata Bihui, suaranya terharu, karena teringat betapa dulu ia hampir membunuh Beng Hon yang ia tuduh menjadi pembunuh ayah bundanya, dan sekarang justru anak itu yang menghadapi pembunuh-pembunuh itu untuk membalaskan sakit hatinya. Ada pun Tian Hwa Kau Cuciakui Lian yang melihat bahwa Beng Hon hanyalah seorang pemuda tanggung, menjadi tabah dan dengan senyum mengejek ia menjawab, kau ini bocah masih hingusan, menjual lagak. Kalau kau ingin menjadi si ulam, kau masih terlalu kecil, akan tetapi bolehlah asal kau mau menjadi pelayanku selama setahun. Jangan pura-pura gagah Beng Hon tidak menjawab, melainkan mencabut keluar pedang Kim Kong Kiam yang bercahaya menyilaukan mata. Siluman betina, kematianmu sudah terbayang di matu dan kau masih belum bertobat semua orang kaget melihat pedang ini karena siapakah yang tidak pernah mendengar tentang Kim Kong Kiam, pedang pusaka dari Tiantekia Mong. Juga kau cuci itu agaknya gentar melihat pedang yang mengeluarkan cahaya luar biasa, maka sambil melangkah dekat ia lalu membentak, suaranya penuh hawa ilmu hitam dan sepasang matanya menembus pandang matu Beng Hon. Anak baik, berlututlah di depan kau cuci dan serahkan pedang itu pada keucapan ini dikeluarkan berulang-ulang dan kedua tangannya membuat gerakan-gerakan rahasia penuh pengerahan ilmu sihir yang ditujukan untuk menaklukan semangat Beng Hon. Celaka, meramkan matu seru kuan Sian Hong yang tahu akan arti gerakan-gerakan itu. Namun terlambat, Beng Hon berdiri seperti patung dan matanya terbelalak menatap wajah ketua Tian Hwe Akau itu. Kedua lututnya sudah lemah sekali dan terjadi perang hebat di dalam hatinya antara pengaruh sihir itu dengan tenaga batinnya. Baiknya pemuda ini semenjak kecil sudah terlatih sebagai pertapa di atas menara, akan tetapi suara yang keluar dari mulut Kuilian adalah suara yang mempunyai daya luar biasa terhadap dirinya. Andai kata, yang menyihirnya itu orang lain, walaupun lebih pandai dan lebih kuat tenaga ilmu hitamnya daripada Chia Kuilian, kiranya tidak mudah-mudah dapat mempengaruhi jiwa Beng Hon. Akan tetapi, di luar tahu Beng Hon dan Kuilian sendiri, keduanya ini masih ada pertalian yang amat dekat, pertalian darah yang langsung. Dalam suara Kuilian ini terkandung suara seorang ibu yang biarpun tak dikenal oleh Beng Hon, namun dikenal oleh jiwanya. Inilah yang membuat Beng Hon seakan terkena hikmat oleh suara itu dan berdiri tegak seperti patung menyerah tidak akan tetapi bergerak menyerang pun tidak. Sedangkan Hektok KWI dan empat orang kawannya sudah mulai maju mendekat. Pada saat yang amat menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa lembut dan tahu-tahu seorang darah remaja yang cantik sambil tertawa-tawa telah berdiri di dekat Beng Hon. Darah ini memegang sebatang huditim putih. Sambil tersenyum ia mengebutkan huditim, kebutan pertapa, itu di muka Beng Hon sambil berkata, Mengapa kau melamun saja? Sadarlah aneh dan ajaib. Suara darah remaja ini pun mempunyai daya luar biasa dan seketika itu juga Beng Hon sadar kembali. Ia menoleh dan bertemu pandang dengan darah itu. Keduanya nampak terkejut. Kau berbareng keluar dari mulut mereka. Baru sekarang darah itu mengenal Beng Hon dan sebaliknya Beng Hon segera mengenal gadis ini sebagai Kwan Li Hwa, gadis cucu Sintung Lokai yang pernah ia beri kitab dan pedang. Benar saja, pedang itu kini berada di tangan kanan gadis itu. Li Hwa terdengar seruan Leng Li dan Sian Hong. Gadis itu menoleh ke arah ibu dan kakaknya, lalu tersenyum, Ibu, biar aku membantu dulu dia ini. Membasmi Tian Hwa Kau kemudian ia berkata kepada Beng Hon. Kau teruskan niatmu membasmi mereka, biar aku menjaga di sini terhadap serangan gelap. Beng Hon maklum bahwa gadis ini entah bagaimana ternyata telah memiliki ilmu sihir juga, maka dengan girang ia lalu menyerbu. Pedangnya membabat cepat ke arah Hak Tok Kwei dan empat orang kawannya yang menghalang di depannya. Mereka ini mencoba untuk menangkis, akan tetapi kehebatan Kim Kong Kiam yang digerakan dengan ilmu pedang Kim Kong Kiam Suk memang hebat. Begitu terdengar suara keras tiga batang tongka terbabat putus dan dua orang siluman tua itu roboh mandi darah. Tok Sim Kui Bo dan Pak Tian Mo yang roboh itu membuat tiga orang lain menjadi gentar. Juga Chia Kui Lian menjadi jerih sekali. Kedatangan Nona Cilik tadi benar-benar mengejutkan hatinya karena gerakan-gerakannya ketika melawan pengaruh sihirnya tadi jelas sekali menunjukkan gerakan-gerakan yang sama dengan ilmunya sendiri. Selaka, pikirnya, agaknya suhu telah menurunkan kepandainya kepada orang lain. Kalau Kuai Tian Chu sendiri yang muncul, ia tidak takut karena gurunya itu telah jatuh di bawah pengaruhnya, akan tetapi sekarang gurunya itu ternyata tidak mau muncul sendiri. Royo. Robohkan mereka bentaknya dan biarpun hatinya gentar, Hek Tok Kwei, Lam Tian Mo dan Tok Chi yang Kui Bo menyerbu, kini diikuti ramai-ramai oleh para Siuli dan Siulam yang mentaati perintah kau cu mereka. Beng Hon menyambut mereka. Dengan gerakan-gerakannya yang luar biasa, mudah saja pemuda ini merobohkan para Siulam itu dengan totokan-totokan tangan kirinya. Ia sengaja merobohkan mereka tanpa melukai, karena ia maklum bahwa mereka ini hanya menjadi korban. Serang dengan asap ngerotok seru kuilian marah. Akan tetapi, begitu kaki tangannya mengeluarkan racun ini, Li Hwa juga menaburkan semacam bedak putih yang berhamburan dan mengeluarkan bau harum, kemudian dengan sebuah kipas, gadis ini mengusir semua uap yang berwarna lima itu. Dengan adanya bedak yang ia sebarkan, asap itu tidak berbahaya lagi dan Beng Hon juga merasai ini, maka ia menjadi amat girang memperoleh bantuan gadis yang ternyata memiliki kepandayan istimewa ini. Bukan main marahnya kuilian sampai ia mencabut pedang dan hutinnya sendiri, lalu menyerbu membantu kawannya untuk merobohkan Beng Hon. Sedangkan Li Hwa hanya menonton di pinggir sambil kadang-kadang mengeluarkan kata-kata memuji ilmu pedang Beng Hon dan siap sedia menandingi apabila Tian Hwa kau cuh hendak mempergunakan ilmu sihir. Beng Hon mengamuk hebat. Akan tetapi lawan terlampau banyak, apalagi para siuli dan siulam yang jumlahnya masih ada 20 orang lebih itu membuat ribut saja. Eh, nona cilik, apakah kau tidak bisa membantuku merobohkan orang-orang ini tanpa melukai mereka kata Beng Hon kepada Li Hwa? Tentu saja bisa, apa sukarnya kata Li Hwa yang segera melompat dan mengebut-ngebutkan hutinnya sambil berseru, robohlah, robohlah para siuli dan siulam itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan semangat maka mudah saja dipengaruhi, apalagi oleh Li Hwa yang sudah mewarisi ilmu sihir dari gurunya, Kuai Tian Chu. Setiap kali seorang siulam atau siuli tersentuh hutin itu, ia segera roboh dan tingsan. Sebentar saja para siuli dan siulam sudah dapat direbohkan. Semua dan Li Hwa kembali menonton pertempuran. Akan tetapi pertempuran itu sama sekali tidak ramai. Tok Chiang Kui Bo dan Lian Tian Mo juga sudah roboh oleh pedang Kim Kong Kiam, dan kini yang masih ngotot dan mati-matian mempertahankan diri terus adalah Hektok Kwei dan Chia Kui Lian sendiri. Kui Lian tidak mau mengeluarkan sihirnya karena maklum bahwa selama di situ terdapat nona cilik itu, sihirnya takkan ada gunanya, maka ia mencurahkan seluruh perhatian kepada pedang dan hutinnya yang cukup lihai. Juga Hektok Kwei kepandainya tinggi. Namun mereka menghadapi ahli waris dari Tian Teh Tiamong. Biarpun mereka mengerahkah seluruh kepandain, tidak urung akhirnya Hektok Kwei menjerit dan roboh, darah mengucur dari dadanya yang terbelah oleh pedang Kim Kong Kiam. Suhu! Apakah tega melihat aku mati tiba-tiba Kui Lian menjerit, jeritanya melengking seperti suara ibu, membuat Beng Hong terkesiap dan untuk sejenak ragu-ragu. Kwei Tian Chu yang sudah terlihat oleh Kui Lian, terpaksa muncul dari balik tempat sembunyinya. Kakek ini berlaku cerdik, sebelum Kui Lian membongkar rahasianya yang amat memalukan, ia mendahului, Kui Lian dosamu terlalu besar. Orang yang menghancurkan perkumpulanmu ini bukan lain adalah putamu. Dia itu, Tio Beng Hong, adalah puteranu dan Tio Sui Kong Kong Beng Hong berseru kaget sekali sambil mendekati kakek itu. Adapun Kia Kui Lian yang mendengar keterangan ini, merasa seperti disambar geledek kepalanya. Ia menjadi pucat sekali, memandang kepada Beng Hong dengan matlah, terbelalat, kemudian ia mengeluarkan jeritan lagi yang amat mengerikan, ketawa bukan menangis pun bukan, lalu ia membalikan tubuh dan lari ke dalam hutan. Kejar siluman itu, Kuan Sien Hang membentak dengan suaranya yang keras. Mendengar ini, Li Hwa A dan Beng Hong segera melompat dan mengejar ke dalam hutan diikuti oleh Sien Hang, Leng Li dan tokoh-tokoh yang sudah siuman kembali, juga Kuai Tian Chu mengejar sambil menggeleng-geleng kepalanya yang sudah putih semua. Tian Te Kiamong, aku menyesal mengapa dulu bertemu dengan kau, kata kakek ini dan dua titik air matu yang besar menuruni pipinya yang kempot. Ketika semua orang tiba di sarang Tian Hwa A Kau, mereka hanya melihat Siakui Lian dan Lim Kong Hoat mandi darah dan dalam keadaan sudah mati di ruangan penjara, juga Siya O yang dan Pun Hui terluka berat. Kiranya ketika kau cu itu hendak mengajak pergi, Kong Hoat pemuda yang sudah hampir pulih kembali ingatannya karena dekat dengan ayah bundanya ini, bahkan menyerangnya. Terjadi pertempuran yang cepat dan hebat, di mana Kui Lian dan Kong Hoat menemui kematiannya sedangkan suami istri yang masih lemah itu terluka dalam usaha mereka membantu anak mereka. Kong Hoat telah merebus dosa-dosanya dengan pengorbanan nyawa dan dalam keadaan yang amat mengharukan. Dengan muka pucat, meti merah dan hati menangis, Beng Hon mengurus semua jenazah, termasuk jenazah ibunya sendiri yang seakan-akan ia dorong ke dalam lembah maut. Kemudian semua Siuli dan Siulam disuruh pulang ke tempat asal masing-masing setelah diberi nasihat dan pengobatan oleh Kuai Tian Chu. Sarang Tian Hwe akau dibakar dan semua orang gagah bubar. Bi Hui ikut pulang dengan Siya O yang dan Pun Hui yang menjadi. Pengganti ayah bundanya, juga Beng Hon ikut pulang ke Tit Le karena Siya O yang mengambil keputusan untuk pindah kembali ke Tit Le. Beberapa bulan kemudian, dilangsungkanlah pernikahan antara Kuan San Hang dan Song Bi Hui, kedua pihak mendesaknya untuk memenuhi pesan dari Tian Te Kiamong dan Sintung Lokai sedangkan Bi Hui tak dapat menolak, apalagi karena ia pun sudah membuktikan sendiri bahwa Sian Hang adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan berjiwa satria. Juga dalam kesempatan ini, atas usul Kuai Tian Chu yang disetujui sepenuhnya oleh Lim Pun Hui suami istri oleh Tio Leng Li diikatlah tali perjodohan atau pertunangan antara Kuan Li Hwe A dan Tio Beng Han. Harus dikasihani nasib Song Xiao Yang dengan suaminya yang kehilangan putra tunggal mereka dalam keadaan demikian mengecewakan, akan tetapi mendapatkan pengganti, anak-anak yang berbakti dalam diri Song Bi Hui dan Tio Beng Han, yang keduanya juga merupakan anak-anak tiada ayah bunda. Adapun Kuai Tian Chu si tukang Guamia, yang tanpa disengaja menimbulkan gara-gara itu dengan masih tetap menyesal mengakhiri hari tuanya di tip-lag bersama Beng Han yang sudah ia anggap sebagai cucu sendiri. Hampir setiap hari orang melihat kakek ini duduk di dekat makam Tiantai Tiamong dan kadang-kadang ia bercakap-cakap dengan arwah Tiantai Tiamong yang tidak nampak oleh mati manusia. Demikianlah, cerita ini berakhir dengan catatan dari pengarang bahwa segala macam kejahatan, betapapun berkuasa dan bersimaharaja lelah di waktu jaya, pada saat terakhir tentu akan membawa orang ke dalam jurang kesengsaraan dan malapetaka. Sebaliknya, berit kebajikan akan membawa manusia kepada ketentera mandan. Kebahagiaan ini sudah semestinya, sesuai dengan kekuasaan Tuhan yang maha adil. Tiamat Sampai jumpa di video selanjutnya.